selamat menikmati selamat menikmati kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa'ala Allahumma amin salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada jenungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alihi wasallam kepada para sahabatnya keluarganya dan umatnya yang setiap ikuti tuntunannya hingga akhir nanti sebelum kita memasuki materi hari ini kita akan membaca bersama surat yang mulia surat Al-Lail bagi yang hafal untuk mengulangi hafalannya bagi yang belum hafal agar bisa hafal dan barangkali ada beberapa bacaan yang belum sesuai dengan ilmu tajwid bisa kita perbaiki A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim 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 إن سعيكم لشتا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وإنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَضَّى لَا يَصْلَهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga sekena pendengar radio Insani 102,2 FM di Perubalinga, Prokorto, Banyanegara, Cirlacap, Onosobo, Gebumen dan sekitarnya para pendengar radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau dimanapun Anda berada radio bass FM di Solotigo dan sekitarnya radio kita di Cirebon dan sekitarnya Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya sahabat Muslim di Tegal dan sekitarnya juga para pemirsa Roja TV dan UV TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal pada kajian tafsir kita yang terakhir pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai ayat yang keberapa ayat yang keempat apa bunyinya ayat yang keempat Allah menjelaskan bahwa manusia inna inna sa'yakum la syatta apa artinya sesungguhnya amal perbuatan kalian berbeda beda di ayat yang keempat Allah menjelaskan bahwa manusia amal perbuatannya antara satu orang dengan orang yang lain itu berbeda beda Allah sebutkan secara global demikian beda-beda antara satu dengan yang lainnya bedanya apa kemudian apakah beda jenisnya saja dan balasannya tidak beda atau jenisnya berbeda dan balasannya juga berbeda setelah Allah sebutkan secara global maka mulailah Allah di ayat yang akan kita pelajari malam hari ini yaitu ayat yang kelima dan sesudahnya Allah akan menyebutkan rincian dari perbedaan tersebut di ayat yang keempat Allah cuma mengatakan amal kalian beda-beda global bedanya dimana belum dijelaskan kapan bedanya sekarang atau besok belum dijelaskan efek dari perbedaan itu apa belum dijelaskan nah mulai ayat yang kelima ini dan seterusnya Allah subhanahu wa ta'ala mulai merinci perbedaan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua golongan manusia golongan yang pertama Allah ceritakan sifat mereka berikut dengan balasannya di ayat yang kelima keenam dan ketujuh ini berbicara tentang golongan yang pertama golongan yang kedua Allah sebutkan kriteria mereka berikut balasannya di ayat kelanjutannya berarti ayat keberapa? 8 9 10 berarti sama-sama berapa ayat? sama-sama tiga ayat kita awali dengan golongan yang pertama apa kriteria mereka? kriteria mereka Allah buka dengan firmannya fa'amma man a'to ada pun orang yang suka memberi disini cuma disebutkan a'to memberi memberi apa? gak disebutkan objeknya disitu memberi cuma disampaikan apa? memberi memberi apa? uangkah? memberi ilmukah? atau memberi apa? gak disebutkan disitu oleh karena itu kemudian para ulama berbeda pendapat objeknya apa disini? apa yang harus kita berikan? di dalam kitab Zadu Al-Masir karya Imam Ibnul Jauzi sekurang-kurangnya ada tiga pendapat yang disampaikan oleh para ulama mengenai apa objek yang harus kita berikan disitu pendapat yang pertama mengatakan harta jadi yang harus kita berikan itu apa? harta alias in infak infak sodako zakat terserah namanya apa yang penting mengeluarkan harta ini pendapat yang pertama pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang dimaksud yang harus diberikan disitulah kejujuran apa? kejujuran seseorang diperintahkan untuk mempersembahkan kejujurannya dari hati nuraninya kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena tidak sedikit orang yang tidak jujur baik kepada diri sendiri kepada orang lain dan yang paling parah gak jujur sama siapa? sama Allah katanya muslim katanya muslim muslim artinya apa sih? pasrah 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 dengan apa? pasrah dengan ketetapan Allah katanya muslim katanya muslimah begitu ada perintah agama apa? protes muslimah disuruh pakai jilbab katanya panas ini jujur gak? jujur gak? loh kalau dia jujur dalam keislamannya maka dia akan pasrah apapun yang diperintahkan oleh Allah pasrah itu namanya jujur ini penafsiran yang kedua kejujur penafsiran yang ketiga adalah hak Allah apa? hak Allah maksudnya adalah kita disuruh menunaikan hak Allah disitu hak Allah apa? banyak hak Allah adalah kita beribadah kepada Allah itu haknya ada berapa penafsiran berarti? ada tiga yang pertama apa tadi? harta yang kedua kejujuran yang ketiga haknya Allah mana yang benar? semuanya disenengahin semuanya semuanya terus pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jawziya dan juga sebagian ulama yang lainnya kata memberi disini bersifat umum dan kata mereka kata para ulama kita bahwa disini Allah sengaja tidak menyebutkan objek supaya apa? supaya mencakup seluruhnya maksudnya seluruhnya ini seluruh yang diperintahkan oleh agama maka maksud dari fa'amma man a'to barang siapa yang memberi maksudnya adalah memberi apapun yang sudah diperintahkan oleh agama kita apa saja macam-macam memberikan ketaatan kita kepada Allah memberikan harta kita di jalan Allah memberikan kebajikan kita dan kebajikan itu macam-macam ada kebajikan dengan harta ada kebajikan dengan apa? dengan fisik dengan tenaga ada kebajikan dengan kata? kata-kata ada kebajikan dengan bibir apa itu? senyum bahkan sampai kebajikan dengan kehormatan pun ada apa itu Ustaz? nanti kita akan bahas sedekah namanya sedekah kehormatan nanti kita akan bahas di akhir apa maksudnya ini semuanya masuk dalam kata-kata fa'amma man a'to saya kasih beberapa contoh pertama ketaatan barang siapa yang mempersembahkan ketaatannya kepada Allah dalam arti ketaatan dia kepada Allah harus mengalahkan ketaatan dia kepada selain Allah punya bos? punya bos? punya ya gak mesti bos lah atasan punya atasan? punya sebagai seorang karyawan tahun-tahun jenengengan ditelpon sama atasannya Pak Anu tolong segera datang ke sini penting sekali Pak Anu segera datang gak? segera datang gak? segera walaupun ada pekerjaan-pekerjaan yang lainnya maka akan ditinggalkan Karena yang manggil siapa? Bos Nanti kalau gak datang Takut Takut apa? Takut dikasih sanksi Mulai dari yang paling ringan Sampai yang? Paling berat Yang paling ringan mungkin dipotong Yang paling berat dipecat Makan jaringan pun bergegas Untuk memenuhi panggilan bos tadi Lain ceritanya ketika yang manggil Allah subhanahu wa ta'ala Melalui lisan muadzinnya Ketika muadzin tersebut Mengumbandangkan Hayya ala salat Apa artinya hayya ala salat? Ayo pada Salat Apakah sebergegas kita Memenuhi panggilan Allah Seperti bergegasnya kita Ketika memenuhi panggilannya bos Jawab Kok diam Atau ketika dipanggil Allah Kita katakan apa? Engkau disini Nanti dulu Pekerjaannya Tanggung Macem-macem Yang sedang notok-notok Kenal pot Katanya tanggung Hehehe Yang sedang rapat di kantor Katanya tanggung Yang sedang ajar di kelas Katanya tanggung Kenapa kita tidak takut Kepada Allah Melebihi ketakutan kita Kepada Atasan kita Apa sih yang sudah diberikan Atasan kita kepada kita? Keci Berapa sebulan? Sejuta? Dua juta? Tiga juta? Sepuluh juta? Itukah yang telah diberikan Bos Anda kepada Anda? Yang diberikan Allah Sama kita apa? Sepuluh juta? Tidak terhitung Tidak terhitung Yang Allah berikan kepada kita Anda takut Kehilangan Sepuluh juta Kemudian Anda Tidak takut Kehilangan Mata Anda Izin melihatnya Dicabut Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Anda Anda tidak takut? Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman Apakah kalian takut Kepada mereka? Allah itu lebih layak Untuk kalian takuti Kalau kalian itu beriman Al-Quran Surat At-Tawbah Ayat 13 Bukan berarti Kita ini Tidak boleh takut Sama atasan kita Akan tetapi Masa sih Rasa takut kita Kepada atasan kita Lebih besar Dibandingkan takut kita Kepada siapa? Kepada Allah Kita bekerja Untuk atasan kita Sih pakai apa? Tangan Yang ngasih siapa? Allah Kita bekerja Buat atasan kita Berangkat dari rumah Ke kantor Pakai apa? Kaki Kaki yang ngasih siapa? Allah Kita memikirkan Pekerjaan kita Pakai otak Otak yang ngasih siapa? Allah Barang siapa yang memberikan Ketaatannya kepada Allah Hanya ketaatan saja? Tidak Kebajikan-kebajikan yang lainnya Di antaranya adalah harta Yang ngasih harta siapa? Allah Kita disuruh mengeluarkan Hanya berapa? Dua setengah persen Ini wajibnya Dua setengah persen Kita tidak disuruh Kita tidak disuruh Sama Allah Mengeluarkan berapa? Lima puluh juta Enggak Cuma disuruh Meluarkan berapa? Dua setengah persen Dari seratus juta Berapa? Dua setengah juta ya? Dua setengah juta Dibandingkan yang masih tersisa Masih banyak yang tersisa Untuk apa sih Anda tahan-tahan harta tersebut? Untuk dinikmati sama siapa? Sama orang lain kan? Makanya Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Pernah memberikan Sebuah perumpamaan Dengan perumpamaan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam Mengajak Umat manusia Para sahabatnya Kita semua untuk berfikir Mengenai harta kita ini Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Ayyukum Malu warisihi ahabbu ilaihi mimmalihi Wahai sahabatku Tolong jawab Siapa diantara kalian Yang lebih suka kepada hartanya orang lain Dibandingkan hartanya sendiri? Yang lebih suka kepada harta ahli warisnya Dibandingkan hartanya sendiri? Suka mana? Harta sendiri, kenapa? Milik Anda bisa gunakan Terserah Anda Itu harta Anda Kalau hartanya orang lain Walaupun mungkin hartanya Duitnya lebih baru Dibandingkan duit jenengan Ada duit 100 ribu Di kantongnya orang lain Sama duit 50 ribu 100 ribu lecek Yang 50 ribu Eh maaf 100 ribu baru Yang 50 ribu lecek Suka mana Anda? Yang 50 ribu Walaupun lecek Tapi kan milik Sendiri Yang punya orang lain Anda cuma bisa apa? Cuma bisa melihat Nabi SAW Suatu hari bertanya kepada para sahabatnya Wahai sahabatku Lebih kalian suka mana? Harta orang lain Apa harta kalian sendiri? Maka para sahabat pun mengatakan Ya Rasulullah Ma minna ahadun illa maaluhu ahabu ilaih Wahai Rasul Gak ada wahai Rasul diantara kami Melainkan pasti lebih menyukai hartanya Sendiri Ini pertanyaan yang mungkin Gak perlu ditanyakan Yakin gak ada diantara kami Yang lebih suka hartanya orang lain Dibandingkan hartanya sendiri Setelah mendapatkan jawaban seperti itu Maka Nabi SAW Masuk kepada inti pembahasan Apa kata beliau? Fa'innama lahuma qaddam Taukah kalian? Bahwa harta kalian yang sejati Harta kalian yang sesungguhnya Adalah harta yang sudah kalian keluarkan Ketika kalian masih hidup Itulah harta kalian Wa maalu warifihima akhar Ada pun harta yang dia tinggalkan Belum dia gunakan ketika dia meninggal dunia Itu milik siapa? Milik ahli warisnya Bukan milik dia Hadith riwayat Muslim Maaf hadith riwayat Bukhari Maka kenapa kita lebih mementingkan Kita simpen-simpen Timbun-timbun-timbun Disana ditimbun Disini ditimbun Kalau perlu ditimbun Dimana? Kalau perlu ditimbun Di luar negeri Terus kalau anda mati Buat siapa itu harta? Harta kita yang sebenarnya adalah harta yang kita keluarkan Ketika kita masih hidup Maksudnya apa itu? Ya baik yang kita makan maupun yang kita sedekahkan Kalau yang kita makan berarti kita manfaatkan Ketika kita masih hidup Sedangkan yang kita sedekahkan Akan kita manfaatkan Ketika kita meninggal dunia Ketika kita menghadap kepada Allah nanti Harta itulah yang akan membantu kita Melindungi kita dari api neraka Lindungi tubuh kalian dengan api neraka Dari api neraka Walaupun hanya dengan separoh kurma Separoh kurma Kurma separoh Berapa itu? Kan sekarang kemarin dijual kan Separoh kurma Kurma Tiga biji dijual berapa? Kemasan segini-segini itu dijual berapa itu? Lima ratus Atau seribu lah katakanlah Berarti separoh kurma itu berapa? Seratus perak Seratus perak Ketika Nabi Sanser Melindungi tubuh kalian Walaupun dengan seratus perak Ini mengeluarkan berat sekali Bukan berarti lawis satu separak Enggak Melindungi satu separak Berarti yang dilindungi separak Dari tubuh kita Apakah cuma dengan harta saja? Enggak ada yang lain Dengan fisik Kita punya fisik Kekuatan Kesehatan Dalam hadith riwayat Bukhari Dan Muslim Rasulullah SAW mengatakan Andaikan engkau membantu Seseorang naik kendaraannya Kalau zaman dahulu Kendaraannya apa? Entah Anda bantu orang itu Supaya bisa naik Karena tinggi Karena tinggi Atau kalau zaman sekarang Naik apa? Naik bus Orang tua Sudah kenaik Nyepat-nyepat akan Ini mbah-mbah Bawaannya banyak Dari pasar Kesulitan dia Kesulitan dia Mau naik Kaki baru naik satu Sudah Jalan Dibantu Kata Nabi SAW Nyebrang Nyebrang jalan Apa itu Apa itu saat perkataan yang baik? Kata Sheikh Ibn Uthaymin Rahimahullah Perkataan yang baik itu ada dua macam Ada yang baik dari aslinya baik Ada yang baik karena maksudnya baik Apa kata beliau? Kata-kata yang baik itu ada yang memang baik aslinya dari asalnya dari sononya sudah baik Ada yang karena niatnya baik maksudnya baik maka perkataan itu jadi baik Contoh yang pertama apa? Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu akbar Itu baik nomor buatan? Baik Baca Al-Quran baik nomor buatan? Baik Mana hari ini sudah baca Al-Quran belum? Kok diem aja? Sudah Sudah Alhamdulillah Yang sudah, yang belum ya belum Hari ini sudah zikir belum? Sudah tadi habis sholat Ustaz Ya mendinglah daripada orang Ini baik aslinya Dari asalnya, dari sononya sudah baik Ada baik jenis perkataan baik yang lainnya Adalah baik karena niatnya Beliau contohkan ngobrol Beliau contohkan apa? Ngobrol Ngobrol itu haram, halal, wajib Apa? Halam Atau boleh Secara asli, secara asalnya boleh ngobrol Ketemu sama teman-teman ngobrol Ngobrol ini Kalau muatannya tidak mengandung unsur dosa Boleh-boleh saja Dapat pahala enggak? Ya namanya sesuatu yang mubah ya Tidak dapat pahala Dapat dosa enggak Enggak juga Tapi kalau diiringi dengan niat yang baik Maka sesuatu yang biasa-biasa tadi Akan menjadi luar biasa Ustaz masa sih ada ngobrol yang berpahala? Iya Anda ngobrol sama teman Anda Dengan maksud ingin menghibur dia Dia kelihatan sedang apa? Sedih Mungkin karena ditagi Utang Ya Anda ngobrol sama dia Ngobrol biasa-ngobrol biasa Mungkin cerita dulu Cerita-cerita lucu Sejenak dia bisa Senyum, ketawa Melupakan sebentar Debt collector yang menyeramkan datang ke rumah Sebentar Anda lupakan Dia lupakan sebentar dengan obrolan Anda Anda bermaksud menghibur dia Maka Anda seperti bersodakoh kepada dia Ini Dengan kalimat yang Ucapan yang Baik Ada yang lain Anda Tadi yang saya sampaikan apa? Mensedekahkan apa? Kehormatan Apa itu mensedekahkan kehormatan? Nonseu ya Jangan berpikir yang Enggak-enggak Kehormatan di sini Maksudnya adalah harga diri Harga diri di sini Maksudnya Anda Dicelah sama orang Kemudian Anda maafkan orang itu Itu namanya sedekah kehormatan Diceritakan Seorang imam besar Al-Hasan Al-Basri Suatu hari ada orang datang kepada beliau Anna rojulan kala lahu Inna fulanan qanigtabaka Wahai imam Saya mau laporan ini Apa? Si fulan Menggunjing kamu Ngerasani kamu Mengghibah kamu Kalau ada orang datang kepada jenengan laporan seperti itu Apa sikap jenengan? Oh kewong Kurang Dan seterusnya Begitu mendapatkan berita seperti itu Apa yang dilakukan oleh imam Al-Hasan Al-Basri Faba'atha ilayhi rataban ala tabaqin Maka segera Imam Al-Hasan Al-Basri Ngirim kurma Sepiring kurma Dikirim kepada orang yang Menggunjing dia Subhanallah Wa kala Setelah dikirim beliau datang ke rumahnya Kira-kira kalau kita datang Tujuannya apa? Ingin Melabrak Lihat apa yang dilakukan oleh imam Al-Hasan Al-Basri Kala Beliau berkata Telah sampai kabar ke telingaku Kamu ini Kasih hadiah pahala ke aku Saya dengar-dengar Kamu ini ngasih pahala Hadiah Hadiah pahala kepada aku Kata siapa? Imam Al-Hasan Kira-kira orang itu Gimana? Diomongi gitu Tersapu-sapu Atau tersipu-sipu Fa'aratu an'uka fi'aka alaiha Maka aku pengen Membalas budimu kepadaku Maturnubun Kira-kira seperti itu Fa'adurni Tapi mohon maaf Fa'inni la'akdiru an'uka fi'aka alattamam Tapi saya gak bisa Mbalas seperti kamu Maksudnya apa? Saya gak bisa ngasih pahala saya kepada kamu Dengan menggunjing kamu ulang Alias menggunjing balik Saya gak bisa Kita sudah sampai ke sana belum makomnya Jauh Kita dekatkan Kita mendekat Contoh para ulama Jadi kalau ada orang Ngerasakan Eh Maturnun ya Kirimannya Kalau saya disuruh Membalas seperti kamu Saya gak bisa Nusew banget Eman-eman balaku Kira-kira seperti itu Masih ada waktu? Masih Dan yang lebih tinggi dari ini Masih ada yang lebih tinggi? Masih Masih ada yang lebih tinggi dari ini? Tadi aja kita belum nyampe kan? Masih ada yang lebih tinggi? Apa itu? Dimaafkan Dimaafkan Supaya apa? Supaya teman kita itu Tidak kehilangan pahala Allahu Akbar Dan ini yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahmad bin Hanbal Tahu ceritanya Beliau disiksa habis-habisan oleh penguasa Tiga penguasa berturut-turut Gara-gara beliau mempertahankan akidah Islam Dipukul Sampai seorang yang obati Kata dia Saya Pernah melihat orang dipukul Seribu pukulan Ini lebih parah daripada Seribu pukulan tersebut Setelah itu kemudian beliau Gimana? Si Fulan Yang mukuli kamu Al-Ghojonya Khurifahnya Gimana? Kamu maafkan? Kata beliau Kata beliau Gak ada ruginya Aku memaafkan seseorang Sehingga dia tidak disiksa sama Allah Subhanallah Apa untungnya saya Tidak memaafkan dia Kemudian disiksa Apa untungnya? Kata beliau Kalau kita untungnya apa? Marem Ini pengajian kita Pada malam hari ini Ini yang dapat kami sampaikan Terima kasih atas perhatiannya Menurut sekalah kurangannya Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiru kawatu bilik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya